Pemirsa kasus mobil Toyota yang melaju di luar kendali terjadi lagi di Amerika. Seorang pengendara di jalan bebas hambatan California tiba-tiba mengalami percepatan mendadak sehingga perlu dibantu polisi. Hal ini terjadi di tengah upaya kuat Toyota untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik. James Sykes hampir kehilangan nyawanya Senin siang lalu saat Toyota Priusnya melaju tak terkendali di jalan raya San Diego. Ia bisa menelpon 911 dan anggota patroli jalan raya California muncul untuk membantunya. Sejak September lalu Toyota sudah menarik 6 juta lebih mobil di Amerika akibat kasus akselerasi mendadak yang berkaitan dengan 5 kematian. 29 kasus fatal lainnya masih diselidiki. Karena itu Sykes membawa Prius tahun 2008 ini ke dealer baru 2 pekan lalu. Dua minggu lalu Profesor Dave Gilbert dari Universitas Sudden, Illinois mencoba mensimulasi akselerasi mendadak dengan memainkan kabel yang mengirim sinyal ke pedal gas. Senin lalu Toyota mengklaim skenario itu tidak akan terjadi di dunia nyata dan para teknisinya bisa menduplikasi hasil yang sama pada Toyota dan mobil-mobil lainnya. Tapi bagi James Sykes, pengalaman pribadinya di jalan raya California membawa kesimpulan akhir. Toyota dilaporkan mengirimkan teknisi spesialisnya ke San Diego untuk menyelidiki kasus ini. Sementara itu pimpinan Toyota optimistis penjualan mobilnya di Amerika akan naik lagi Maret ini setelah turun 9% Februari lalu. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan timohan